Intro resmi Gayet Karni Chelsea salib AC Milan dan Barca manajemen Chelsea dan Aston dan Villa secara bersamaan mengumumkan kesepakatan Tramper Karni untuk bergabung dengan Douglas Karni merupakan Kapten Inggris 2019 yang lulus keputaran final Piala Dunia U20 di Indonesia pada tahun depan gelandang berusia 18 tahun ini disebut sebagai pemain masa depan Inggris dalam beberapa pekan terakhir ia tak hanya di Ijar Chelsea tapi juga AC Milan dan Barcelona bahkan Barca disebut sebagai klub depan untuk mendapatkan jasanya ketertarikan ketiga klub ini disebabkan kontraknya bersama Villa hanya mengisahkan satu tahun sehingga sang pemain bebas menentukan pilihannya Aston Villa dan Charles dapat mengonfirmasi klub telah mencapai kesepakatan untuk transfer Permanen Karni ke Mumenka demikian pernyataan Chelsea melalui laman resmi mereka pemain berusia 18 tahun itu telah diberi izin untuk melakukan perjalanan ke London untuk membahas persyaratan pribadi dan menjalani pemeriksaan medis dengan demikian ia menjadi rekutan ketiga Chelsea pada episode transfer musim panas ini mendatih demikian belanja pemain Chelsea belum berakhir Chelsea kini sedang melakukan pembicaraan dengan Brayton terkait transfer dari Mark Bukirella klub berbahas jalan ini juga masih melakukan negosiasi untuk merekomu Silvana dari Leicester di lain sisi manajer Villa Stephen Gerard sebetulnya merasa keberatan melepaskan Cik Mumenka dan menginginkan sang pemain lebih lama berada di cup Gerard mempredisi Karni bakal menjadi pemain besar di Villa kami ingin dia berkandis ini untuk jangka panjang kami percaya ini ada tempat terbaik untuk kami saya harap situasinya berkembang ke arah positif Gerard bergabung dengan Akademi Villa pada Maret 2016 dan menelit tangani kontrak profesionalnya pertama ulang dan menelit tangani kontrak profesional pertamanya pada Juli 2020 ia melakukan debut seniornya dari bangun cadangan pada 19 Mei 2021 saat mengalahkan Dothenham sedangkan debutnya sebagai starter terjadi saat Villa bermain Ibah 1-1 melawan Brentford resmi Chelsea datangan keeper won dergit Gabriel Solonina Chelsea resmi mengumumkan keeper muda terbarunya Gabriel Solonina namun Solonina akan dibincangkan kembali ke klubnya yang kepayar untuk menjalani satu misi penuh NLS 2022-2023 Solonina telah dipatuh Chelsea selama beberapa waktu belakang keeper 18 tahun tersebut sempat jadi serotan GMLS Solonina telah mencatatkan debutnya GMLS pada usia 17 tahun Solonina tampil menghadapi New York City FC pada akusis 2021 semenjak mendapatkan debutnya itu Solonina berhasil menyakitkan posisi penjaga kebang utama fire keeper berpostur 193 cm itu selalu tampil di seluruh pertamu NLS 2021-2022 Chelsea begitu yakin dengan rebutan kali ini Solonina diberi kontrak berjelsi panjang sampai 6 tahun namun tahun pertama kontraknya akan dihabiskan di fire cara sedang fire sepakat untuk membiarkan bermain semisim lagi di NLS mesin depan yang akan dimulai pada 6 akusis mendatang Solonina baru akan mulai mengembrak tempat utama Chelsea pada musim 2023 label wonderkid ini sendiri tak lepas dari karimah yang fenomenal selama masa muda ia sudah mendapatkan kontrak profesional dari fire pada usia 14 tahun selama menjalani 25 pertanian MLS 2021-2022 Solonina berhasil menjadikan 10 kali ngebobol gawangnya kebebolan cukup minim dengan hanya 28 kali dia adalah talenta luar biasa dia jauh lebih dewasa daripada usianya saat ini pemain yang sangat bekerja keras dan seorang rekan tim yang fantasis kata Direktur Olahraga Jako Fire, Georgie Heats kedatangan Solonina tak menjadi petanda kepercayaan salah satu kiper calas di Kepa Ariza Balaga Chelsea tertarik untuk datangkan Adama Traore melepas sekaku ke Inter Milan sebagai pemain pinjaman serta Chelsea nampak tak terlalu mempercayai kemuwana di seber penyerangan untuk musim 2022-2023 telah membuat Thomas Bell berusaha dalam datangkan pemain anya saat ini, Nubus memang sudah berhasil mendatangkan remstering dari Mel City namun demikian, Tuchel merasa belum cukup andai hanya membawa satu wajah baru untuk menguatkan lini depannya sebelumnya tim ibu kota Inggris sempat mencerapinya nah as ya, mereka gagal mewujudkannya lantaran pemain berpasport berhasil itu lebih memilih jerah kebar ke Aswan Savionades gagal mewujudkan trafik rapinya Eskret Kugel melaporkan Kuei Chelsea sudah secara utuh melupakan hal tersebut dan mengincar nama baru yakni pemain Wolverham terbonderan yakni Adama Traore Tuchel dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain asis Spanyol yang kontraknya bersama Wolves akan berakhir pada tahun 2023 sehingga peluang derbis selemboyang Traore semakin terbuka lebar Chelsea yang bisa menjaminkan bermain di kompetisi kecampian musim ini nampaknya akan membuat Traore terbucu untuk bisa yukerah ke South Orbit seluruh Sampai jidat selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton